Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terkait data berkelompok kita perlu tahu terlebih dahulu terkait definisinya Nah disini ada definisi data berkelompok adalah cara penyajian data yang menggunakan tabel distribusi frekuensi dengan data tersebut dikelompokkan ke dalam interval tertentu Nah kalau kemarin kita belajar terkait data tunggal Yang kemarin ada contoh soal itu mencari min median modus kemudian letak datanya kuartil Lalu mencari penyebaran datanya simpangan baku simpangan rata-rata dan lain-lainnya Nah sekarang kita masuk pada data berkelompok Jadi penyajian data berkelompok itu ke tabel distribusi frekuensi seperti pada nampak slide ini Nah kayak gini namanya Tabel distribusi frekuensi Oke pada tabel di samping itu banyak datanya adalah 20 buah Kemudian dibagi menjadi 6 kelas Nah dimana 51 hingga 55 itu dikatakan kelas pertama Lalu 56 hingga 60 itu kelas kedua 61 hingga 65 itu kelas ketiga 66 hingga 70 adalah kelas keempat 71 hingga 75 adalah kelas kelima Dan 76 hingga 80 adalah kelas ke enam Seperti itu Nah kemudian dalam tabel distribusi frekuensi ini Kita mengenal juga yang namanya adalah batas bawah Nah batas bawah ini adalah yang ditandain warna merah ini Yaitu 51 hingga 76 Kemudian batas atasnya adalah yang dilingkarin atau ditandain warna hijau ini Yaitu 55 hingga 80 Nah seperti itu untuk beberapa bagian dari tabel distribusi frekuensi Nah kalau tadi kita kenal batas bawah dan batas atas Sekarang ada yang namanya tepi bawah dan tepi atas Jadi kalau tepi bawah dan tepi atas itu Bentuk Dari batas bawah batas atas Tetapi masing-masing dikurang dengan 0,5 Nah jadi kalau ada tepi bawah Itu adalah batas bawah Itu adalah batas bawah Dikurang 0,5 Nah kayak gitu Ini batas bawah ya Dikurang 0,5 Terus kalau tepi atas Itu batas Itu batas Atas Ditambah 0,5 Nah kayak gitu Sehingga kalau disini diperoleh nilainya Untuk tepi bawah Itu kan masing-masing dikurang 0,5 nih Dari 51 56 61 66 71 76 Hasilnya adalah ini Nah 50,5 55,5 60,5 65,5 70,5 Dan 75,5 Itu tepi bawah namanya Lalu yang tepi atasnya Itu adalah yang bagian kanan ini Nah ditambah Masing-masing 0,5 55 Tambah 0,5 60 Tambah 0,5 65 Tambah 0,5 70 Tambah 0,5 75 Tambah 0,5 Dan 80 Tambah 0,5 Nah sehingga ini hasilnya Nah yang di bawah Oke Kemudian ada istilah panjang kelas Kalau panjang kelas Didefinisikan sebagai selisih antara tepi atas dan tepi bawah kelas Oke Kita punya tepi Bawah Misalkan yang pertamanya adalah 50,5 Kemudian tepi atas yang pertama disini adalah 55,5 Nah selisihnya itu adalah panjang kelas Jadi 55,5 Kurangin dengan 50,5 Berarti 55,5 Kurang 50,5 Itu adalah 5 Nah jadi panjang kelasnya pada Tabel distribusi frekuensi ini adalah 5 Atau boleh diambil dari selisih setiap kelas dari batas bawahnya atau batas atasnya Misalkan 56 kurang 51 itu 5 Atau yang kelas kedua dan kelas ketiga 61 kurang 56 itu 5 Kemudian 66 kurang 61 itu adalah 5 Dan seterusnya ke bawah ini adalah selisihnya nanti tetap Kalau tidak tetap berarti Tabel distribusi frekuensinya itu salah Nah itu untuk panjang kelas Nah kemudian ada Istilah disitu titik tengah kelas Oke ini saya hapus dulu Nah Ada titik tengah kelas Itu disimbolkan dengan Xi Jadi kalau titik tengah kelas cukup ambil yang Interval kelas pertama aja Dijumblahkan lalu dibagi dua Berarti 51 ditambah 55 Itu adalah 106 Kemudian dibagi dua Karena kan ngambil titik tengah tuh Hasilnya adalah 53 Nah kita tadi punya panjang kelas 5 Maka tinggal ditambah 5 ke bawah sini menjadi 58 Tambah 5 lagi 63 Tambah 5 lagi 68 8 Tambah 5 lagi 73 Tambah 5 lagi adalah 78 Sehingga ini hasilnya adalah Yang pada slide ini Itu untuk titik tengah kelas Nah lalu bagaimana sih menyusun data Pada tabel distribusi frekuensi Tentunya ini adalah data Tunggal ya Nah kalau dalam menyusun data tunggal Pada tabel distribusi frekuensi Kita memerlukan beberapa langkah Yang pertama Tentukan dulu Rentang data Yaitu nanti data tertinggi Dan data terendahnya berapa selisihnya Yang kedua Tentukan banyak kelas Nah banyak kelas ini ada aturannya Yakni aturan starges Aturan starges ini Yaitu K Sama dengan 1 ditambah 3,322 Dikali log N Nah N nya ini adalah Banyaknya data Seperti itu Lalu menentukan panjang kelasnya Kita gunakan Rumusan P Sama dengan rentang data Yang diperoleh Dibagi dengan K Banyak kelas Seperti itu Lalu ada istilah-istilah Pada tabel distribusi frekuensi itu Yang pertama Itu ada frekuensi kumulatif kurang dari Dan frekuensi kumulatif lebih dari Kalau distribusi frekuensi kumulatif kurang dari Berarti ambil patokannya adalah Tepi atas Nah contoh nih Misalkan Kurang dari 61 Nih ya Kurang dari 61 kan berarti patokannya adalah Tepi Atasnya Berarti 60 Nah dari sini 60 ini berarti Ambil frekuensi 4 Gitu Empat Baru yang sebelumnya lagi Nanti Ketiga Nah gitu contohnya Nah dan Untuk distribusi frekuensi kumulatif lebih dari Mengambil patokan pada Tepi bawahnya Oke Contohnya langsung aja ya Frekuensi kumulatif kurang dari 70,5 Berarti kalau 70,5 kan Letaknya adalah Di interval ini kan Nah Kalau 70,5 berarti yang masuk Itu adalah mulai dari 3 4 5 Dan 2 Atau yang ini Dituliskan 3 tambah 4 Tambah 5 Tambah 2 Ada sebanyak 14 data Lalu kalau frekuensi kumulatif lebih dari 60,5 Berarti kan dia Patokannya di Tepi bawahnya ini Nah berarti mulainya di 61 Yang masuk adalah 5 2 2 4 Atau yang di bawah sini 5 tambah 2 7 Tambah 2 9 9 Tambah 4 13 Nah jadi ada 13 data Nah Itu jadi membedakan frekuensi kumulatif kurang dari Serta frekuensi kumulatif lebih dari Insya Allah bisa dipahami Ini para santri sekalian Nanti apabila ada pertanyaan Bisa Hubungi saya langsung ya Atau Supaya rame itu di komentar youtube nya bisa dituliskan Disitu Nah kita Sedikit masuk hitung-hitungan lagi Ada istilah frekuensi kumulatif relatif Kalau frekuensi kumulatif relatif itu dirumuskan dengan frekuensi kumulatif dibagi banyaknya data x 100% Contoh frekuensi relatif untuk data pada interval 61-65 Ini kan frekuensi 61-65 itu adalah 5 Nah banyak data itu adalah 20 Sehingga masukkan 5 per 20 kali 100% 100 bagi 20 kan sudah 5 ya 5 kali 5 25 Jadi frekuensi kumulatif relatifnya untuk interval 61-65 itu adalah 25% Lalu ada frekuensi kumulatif relatif untuk data di bawah 65,5 Tadi kalau di bawah 65,5 Berarti kita ambil yang patokan tepi atasnya ya Berarti ini nih Mulai dari 65 ke bawah Berarti masuk 5 Masuk 4 Masuk 3 Atau frekuensi kumulatif relatif 3 tambah 4 tambah 5 7 tambah 5 itu 12 per 20 kali 100% 100 dibagi 20 itu adalah 5 5 kali 12 adalah 60% Nah seperti itu Baik Di penghujung slide Saya ucapkan terima kasih atas perhatian para santri sekalian Jangan lupa berlatih Kemudian bisa dipahami tadi ya Mulai dari yang pertama tadi Yaitu terkait data berkelompok Kemudian ada yang menyusun data berkelompok Serta ada yang terakhir tadi adalah frekuensi kumulatif relatif Demikian pembelajaran kita pada hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh